Aktivitas stasiun Gambir, Jakarta berjalan normal di hari Natal. Tidak terjadi penumpukan penumpang yang berarti di stasiun yang melayani perjalanan kereta eksekutif ke sejumlah kota tujuan di Pulau Jawa ini. Meski demikian, penumpang kereta jarak jauh arah timur Pulau Jawa diakui meningkat 3% di musim libur Natal dan Tahun Baru 2015. Jumlah penumpang mencapai 28.500 orang ini disampaikan Kepala Humas PT KAI Pusat yang ditemui di stasiun Gambir, Kamis 25 Desember 2014. Kalau kita lihat trennya, ini biasanya sampai tanggal 28 Desember. Ini yang dari Jakarta masih peluh ya. Berikutnya setelah tanggal 28 sampai tanggal 5 itu gantian dari wilayah timur masuk ke Jakarta. PT KAI juga mengantisipasi lonjakan penumpang di hari Natal 2014 dengan pertimbangan sejumlah warga tetap ingin merayakan Natal di Jakarta sebelum mengisi ribut dengan berkumpul bersama keluarga di Kampung Halaman. Kejumpukan pekerjaan saya, sehingga saya melewatkan malam Natal dan Natal di Jakarta. Untuk hari ini memang saya Natalan di Jakarta duluan, karena masih ada tugas. Jadi saya lebih berat melayani dulu, baru kumpul-kumpul dengan keluarga di Semarang. Ke gereja dulu tadi, sebelum balik liburan ke Bandung, jadi merayakan Natal dulu di Jakarta. Selain musim lebaran, libur Natal dan akhir tahun memang selalu jadi momen pilihan warga untuk pulang kampung. Terlebih libur akhir tahun berdekatan dengan masa libur sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.